nah itu itu guys nah itu guys ini temen dari Malaysia iya yang single double semua hancur double, mixed double semua hancur ha 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 ah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mau otw ke badminton hari ini hari minggu terus saya sambil nge share ke temen-temen juga kalau seumpama temen-temen kena tilang yang ada di Australia itu seperti apa jadi peraturan di Australia itu dibuat memang harus untuk ditaati bos jangan sampai di langgar jadi pada waktu itu saya perjalanan dari sini sekitar 4 tahun atau 3 tahun yang lalu gitu oh lebih sih itu posisi pagi banget bos jadi sekitar jam 6 atau setengah 7 gitu perjalanan speed limitnya itu 80 pas waktu ngelewatin stopan pada waktu saya hijau seret ngebut nah gak tahu di sebelah kanan itu ada Mr. Poe Mr. Poe nungguin lampu merah tapi di dalam mobil itu itu ada speed camera detection kayak gitu nah itu itu guys nah itu guys wah itu speed camera van ya dia dia bakal ngefoto atau taking video nah kalau seumpama ada mobil kayak gitu lebih dari kecepatan yang ada itu pasti kena tilang nah kena tilangnya itu dikirim langsung ke pos kita guys alamatnya nah itu disitu itu di sebelah sini kan ini turunan guys nah kalau seumpama turunan itu ya gak ngurus meskipun ada turunan terus kecepatannya lebih dari yang di speed limit itu polisi gak ngurus guys kalau seumpama kena tilang ya udah kena tilang gitu loh kalian yang harus maintain kecepatan disini contoh disini kan kecepatannya speed limitnya 60 kalau seumpama turunan tadi speednya temen-temen itu 70 yes kena guys nah balik lagi ke cerita saya waktu itu di sebelah kanan saya itu ada polisi yang nungguin lampu merah gitu waktu itu saya gak tau kalau disitu ada polisi dan polisinya bukan van kayak tadi tapi sedan itu yang ngejar-ngejar biasanya itu punya speed gun terus akhirnya di tembak gini guys jebret kena akhirnya udah dikirim mobilnya kan bukan mobil saya mobilnya waktu itu mobil saya pinjem di tante terus tante bilang perasaan ini aku gak pernah perjalanan dari sini deh terus tanggal jam segini hari ini aku gak perjalanan kemana-mana gitu terus habis gitu tanya ke saya kamu perjalanan ini 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 oh iya akhirnya oh ya wis nah kalau disitu kalau bukan yang mempunyai mobil mobil atau yang pada waktu itu mengemudi yang pengemudinya itu bukan dia bukan tante itu mereka bisa dispute guys mereka bisa komplain gitu loh kalau itu bukan saya yang mengendarai tapi seseorang nah seseorang waktu itu saya sendiri gak lama kemudian di kasih dimerit point saya tapi untungnya dimerit pointnya udah habis atau udah hangus setelah lima tahun atau sepuluh tahun kayak gitu ya kalau kita behave yang bagus lagi gitu loh behave dalam arti nyetirnya udah baik terus gak ngebut-ngebut lagi dan gak ada pelanggaran lagi itu record kita akan dihapus atau di embalikan lagi dari nol kalau seumpama demerit point kita sudah mencapai dua belas baru itu nanti sim kita dicabut guys kalau disini sim dicabut id dicabut susah guys nanti saya beritahu stopan mana yang saya kena pada waktu itu jadi temen-temen harus bener-bener obey gitu loh mentahati peraturan di jalan gak ada disini kayak mobil-mobil yang gede pajiru Hilux kayak gitu dari toyota gitu kalau seumpama pengen ngebut gak bisa soalnya daerah disini tuh kamera semua guys ya entah itu dari speed kamera van atau di sedan atau juga di traffic light kayak gitu jadi temen-temen hati-hati terus kena tilangnya pada waktu itu saya mencantumkan nama saya karena bukan tante saya gitu loh akhirnya saya yang bayar ke tempat tilangan itu disini gak ada sidang gak ada apa kecuali kalau temen-temen bersih kuku menolak kayak gitu oh itu bukan saya yang mengendarai itu bukan kendaraan saya seumpama contoh kendaraannya di colong kayak gitu ya otomatis kita bukan yang mengendarai dan pada waktu itu bukan kita sudahan pemiliknya itu bukan kita nah itu kita bisa komplain kayak gitu nah itu nanti larinya ke kot nah ini guys ya ini posisinya saya waktu itu lari disini guys terus posisi di sebelah situ Mr. Po nunggu lampu merah akhirnya kena guys lari sekitar 95 kalau gak salah atau 90 woblok saya lihat guys yang namanya juga cepet-cepet waktu itu pagi-pagi jadi langsung di speed gun dari situ tadi terus saya udah sampai sini sekitar berapa kilo berapa meter berapa ratusan meter gitu kena guys plat nomernya gila berarti Australia memang gak main-main kalau tentang peraturan itu guys ya ini speed limitnya 90 guys ya di depan itu ada notifikasi jadi seperti ini guys ya di sebelah kiri ini itu kalau teman-teman mau melewati speed speed right camera itu pasti nanti diberitahu sebelum ada kameranya nah disini nih ini box ini ini box ini itu kamera itu guys nah ini box jadi dua arah 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 kesana sama arah kesini jangan sampai sepit-sepit disini mumpung kalau seumpama orang indo kan gitu guys ya mumpung talanan sepi guys wena cos kayak gitu waduh ya good luck aja kalau disini tiba-tiba langsung ada billing kena speed kayak gitu terus saya waktu itu bayar sekitar 280 dolar ya guys kita badmintonnya di daerah pergudangan guys ya ini daerah pabrik kalau di Surabaya itu apa dulu industri ya rungkut industri ada jualan AC ada jualan perabotan rumah tangga ada juga penyewaan traktor jenset nah kayak gini guys ya ya guys tempatnya ini seperti ini ya ini pelakatnya di luar jadi badminton northern territory anti badminton .org.au all ages all abilities all cultures semuanya welcome guys ya jadi teman-teman bisa main disini semua umur semua kemampuan semua budaya boleh masuk bermain sama-sama oh ya guys kalau semua mempelat nomernya dari state lain gimana mas kalau kita ketel ketilangnya itu di daerah state lain contoh mobilnya mas bro ini dari Victoria di education state terus ketilangnya di daerah NT kayak gini ini ya nanti dikirim suratnya itu dikirim ke alamat mundul ya alamat mund di alamat Victoria jadi pada waktu ketilang itu nanti dikirim ke alamat yang terdaftar di Victoria nanti dikasih jangka waktu berapa hari gitu 14 hari atau 28 hari kerja gitu harus dibayar kalau nggak gitu setiap satu hari itu kena charge guys jadi hati-hati buat temen-temen sana tetap waspada jangan sampai nyetir pakai HP wah itu malah dendanya Kak Karwan kalau di NT NSW sama Victoria ada oh berarti lebih canggih state lain daripada state NT bos jadi kalau di NT bisa bayar online kan ya saya tahunya bisa juga bayar online bisa juga bayar di tempat gitu tapi kalau di Victoria kita kalau punya akun punya akun Victoria kita bisa apa keuntungannya untuk ngecek tilang-tilang secara online nggak perlu ke rumah oh secepatnya berarti ya enak ya iya kita nunggu ini beberapa minggu kayak gitu beberapa hari kerja ke depan itu baru dikirim ke rumah kita lewat surat kayak gitu ini temen dari Malaysia kita sapa dulu Malaysia boleh Masuk final yang apa itu Malaysia Masters iya yang single double double semua hancur lah double mix double semua hancur lah itu itu Reksi 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 head coach Malaysia kan dia cakap wah ini Malaysia Master tak ada top player main kan Lizizia Masuk final I know Reksi is the head of the single double semua individual coach kan terus ini guys salah satu coachnya itu temen mainnya ade aw Aduh! Alamak! Aduh! Alamak! 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 Banyak yang jualan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Parkiran posisi penuh sampai kita parkir di pinggir jalan. Otw pulang. Tadi badmintonnya selesai 2 jam. 2 jam bayar 50. Kita pulang bos. Terima kasih telah menonton!